Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel youtube Darfatu BHD di video kali ini saya akan berbagi ke kalian bagaimana caranya membuat kolak biji salak seenak ini ini terbuat dari kentang ya tanpa ubi ungu ataupun tanpa ubi kuning yang penasaran bagaimana cara membuatnya, tonton terus videonya sampai selesai dan kita simak apa saja bahan-bahannya nah disini untuk bahan-bahannya kita sudah siapkan ini kita siapkan untuk bahan biji salaknya dulu dan untuk bahan utamanya kita pakai kentang ini ada 200 gram biasanya kita pakai ubi ubi ungu ataupun ubi yang warna kuning tapi kali ini saya ganti menggunakan kentang, ini 200 gram yang sudah direbus atau dikukus juga gak apa-apa dan juga ini ada 120 gram tepung tapioca atau tepung kanji bisa juga disebut tepung aci dan jangan lupa kita tambahkan 1 sendok makan ini gula pasir dan ditambah juga sejumput garam dan untuk persiapannya kita siapkan air takutnya nanti itu terlalu keras ya kalau misalkan nanti adoninnya sudah pas atau sudah lembek ini tidak usah dipakai tapi ini cuma untuk persiapan saja saya siapkan disini sekitar 50 ml saja dan biasanya kita pakai ubi ungu kita ganti pakai pewarna saja kita pakai pewarna ungu kalau pakai ubi ungu itu lebih cantik gak usah pakai pewarna ya tapi kali ini karena saya pakai kentang jadinya saya pakai pewarna ungu lanjut kita haluskan dulu kentangnya nah disini saya sudah siapkan wadah kemudian kita masukkan kentang yang sudah direbus atau dikukus setelah itu kita haluskan menghaluskannya bisa pakai apa saja ya bisa pakai garpu, centong ataupun apa saja kali ini saya pakai centong kalau teksturnya sudah halus seperti ini ini sudah selesai sudah benar-benar halus setelah itu kita masukkan ini gula pasir masukkan juga sejumput garam kita aduk-aduk dulu karena ini tidak pakai ubi ungu jadi saya pakai pewarna ungu biar lebih cantik saya pakai pewarna ungu secukupnya saja jangan terlalu banyak kita aduk-aduk nah ini sudah tercampur rata setelah itu kita masukkan tepung tapioca ini tepung tapioca nya ini 120 gram kita masukkan semuanya ya setelah itu kita aduk sampai benar-benar tercampur rata dan sampai berbentuk adonan nanti kalau misalkan ini terlalu keras bisa ditambah air tapi kalau sudah pas airnya tidak usah kita pakai supaya ini cepat kalis kita aduk pakai tangan ya kita aduk pakai tangan ya supaya lebih cepat kalisnya selamat menikmati Nah kalau teksturnya sudah seperti ini sudah tercampur rata dan sudah bisa dibentuk ini sudah selesai dan ternyata untuk airnya kita nggak pakai ya karena ini sudah cukup teksturnya sudah bisa dibentuk jadi kalau kentangnya sudah lembek nggak usah pakai air tapi kalau kentangnya kelas kita pakai air ini airnya nggak dipakai ternyata ya lanjut kita bentuk-bentuk bulat nah ini kita siap untuk kita bentuk-bentuk ya kita ambil segini kemudian kita bulat-bulatin nah kira-kira seperti ini ya kita sisihkan kita bentuk dulu semuanya sampai selesai hai hai selamat menikmati dan hasilnya seperti ini ya ini banyak banget kita sisihkan dulu untuk biji salaknya ini sudah kita buat setelah itu kita akan buat untuk kuahnya ini kita sisihkan dulu dan untuk bahan selanjutnya disini saya sudah siapkan ini ada 600 ml air dan juga ada 200 gr gula pasir ini ada kita pakai vanili dan juga ada 1 lembar daun pandan yang sudah dikat simpul dan juga ada garam sejumput saja kemudian untuk pengentalnya kita pakai 3 sendok makan tepung maizena kita juga ada dicampur dengan 50 ml air ini kita campur ke tepung maizena nya ya lanjut kita masukkan semua bahan-bahannya kecuali air dan juga tepung maizena yang ini nah disini saya sudah siapkan panci kita masukkan dulu airnya yang 600 ml masukkan semua dan juga gula pasirnya kita masukkan sekalian jangan lupa tambahkan garam biar lebih ada gurih-gurihnya kita tambahkan vanili secukupnya saja jangan lupa pakai daun pandan kemudian ini kita masak dulu tapi sebelum itu kita campurkan dulu tepung maizena dan juga air kita larutkan tepung maizena nya dulu menggunakan 50 ml air kita aduk-aduk sampai tercampur rata nah ini sudah tercampur rata kita sisihkan dulu dan kita masak untuk kuahnya nah ini kita masak dulu untuk air dan juga gulanya sampai gulanya itu benar-benar larut setelah itu kita masukkan biji salak yang sudah kita buat tadi ini kita diamkan dulu sampai mendidih dan juga gulanya larut nah ini gulanya sudah larut dan juga sudah sedikit mendidih baru kita masukkan biji salaknya kita masukkan aja semua nah ini kita diamkan dulu sampai bola-bolanya itu mengapung kalau sudah mengapung itu tandanya sudah matang nah ini bola-bolanya sudah mulai mengapung ini kita diamkan dulu ya sampai bola-bolanya ini matang kita diamkan dulu sekitar 5 menitan langsung saja kita masukkan larutan tepung maizena dan juga air jangan lupa sambil diaduk-aduk sampai mengental nah ini sudah mengental kalau sudah mengental seperti ini langsung kita angkat dan kita dinginkan dan selanjutnya kita siapkan untuk bahan kuah santannya kita pakai ini 350 ml santan dan juga 1 sendok makan tepung beras dan ini juga ada sejumput garam langsung kita masak untuk santannya nah disini saya sudah siapkan saus pan lanjut kita masukkan santan jangan lupa kita tambahkan garam biar lebih gurih dan juga tepung berasnya kita masukkan nah kemudian ini kita aduk-aduk setelah itu kita masak sampai mendidih nah ini kita masak santannya sampai mendidih jangan lupa sambil diaduk-aduk agar santannya itu tidak pecah nah kalau sudah selesai dan uap panasnya sudah sedikit hilang ini kita angkat dan kita siap sajikan nah ini sudah selesai ini kolak biji salaknya dan ini juga kuah santannya ini tinggal kita sajikan nah kita siapkan mangkuk saji seperti ini kemudian kita masukkan biji salaknya terlebih dahulu nah seperti ini ya cara penyajiannya nah ini asalnya seperti ini ini kita tinggal tambahkan kuah santan nah hasilnya kurang lebih seperti ini ini pasti enak banget ya dan hasilnya seperti ini ini enak banget ya dan juga bola-bolanya itu lembut banget ini kita coba ini pasti enak ya ternyata rasanya itu enak banget ya dan mungkin sekian dulu video kali ini jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe dan tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke selamat menikmati